Inilah rekaman saat komunitas pencinta alam dari Universitas Fajar Makassar melakukan pendakian ke Gunung Lompobatang melalui Kelurahan Cikoro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan 1 Juli 2024 lalu. Mereka harus membayar denda setelah melintasi puncak Gunung Bulubaria lalu turun di kaki gunung di Dusun Patiro, Desa Manimbahau, Kecamatan Parigi, Kabupaten Goa. 8 pendaki diadang sejumlah warga penjaga di pos registrasi. Mereka diwajibkan membayar 500 ribu rupiah dengan dali memasuki kawasan konservasi karena tidak mengantongi surat izin masuk kawasan konservasi atau SIMAXI. Para mahasiswa pun mengaku tidak tahu adanya regulasi terkait surat izin masuk kawasan konservasi. Ini terkait sosialisasi regulasi yang teman-teman terapkan di Bulubaria ini. belum ada sama sekali sosialisasi secara masif. Kami dari pihak mahasiswa pencinta alam, Bulubaria dan sekitarnya itu merupakan lokasi pendidikan kami. Tapi kami tidak mengetahui adanya aturan seperti itu karena tidak adanya sosialisasi secara masif. Misalnya ada seminar atau bagaimana untuk membahas terkait regulasi ini. Setelah kejadian ini, seperti apa harapan teman-teman pencipta alam sendiri, khususnya Kumpala Unifat? Kalau kami dari Kumpala, kami berharap dengan adanya kejadian seperti ini, diharapkan ada sosialisasi secara terbuka terkait aturan-aturan supaya ini aturan juga yang diterapkan jelas. Oh, ini aturan seperti ini dan landasan ilmunya seperti ini. Ada kajian khususlah dari kita, sehingga kita bisa diskusi secara terbuka terkait ilmunya dan juga bagaimana caranya supaya kita tidak melanggar lagi. Kenapa bisa diwajibkan itu? Apakah kalian meninggalkan sampah saat lintas atau seperti apa? Atau tidak membawa kantong sampah? Itu dia pilihan untuk sanksinya di sana dia. Jadi dia itu di sana punya dua sanksi, yaitu aksi bersih sama sanksi nominal. Jadi kemarin kenapa saya pilih untuk melakukan yang sanksi nominal saja, karena saya pikir juga untuk saat ini teman-teman juga dalam keadaan capek melakukan kegiatan. Jadi mungkin saya pilih lebih baiknya untuk saya pilih yang nominal saja. Sementara itu, pihak BKSDA Sulawesi Selatan menyebut denda itu bukan dari BKSDA, melainkan dikelola oleh masyarakat lokal. Sehingga menurut, denda itu dianggap sasa saja diterapkan oleh pemerintah desa setempat.